Halo teman-teman kembali lagi di bawah channel pada video kali ini saya ingin ngebahas hal yang lagi viral baru-baru ini mumpung masih anget Oke kira-kira apa itu ya langsung aja kita bahas Syahrini dan Reno Barak yang baru saja nikah di Jepang Oke pertama-tama sebenarnya saya males banget untuk ngebahas hal ini cuman yang menarik perhatian saya itu adalah netizen atau warganet ataupun warga sosial media yang berbondong-bondong bikin status lucu tentang alasan kenapa Syahrini menikah di Jepang dan langsung aja berikut ini beragam alasan lucu kenapa Syahrini nikah di Jepang oke deh langsung aja kalau gitu cekidot oke yang pertama akan saya bacakan dari Twitter Yaya Cahaya Asia Syahrini nikah di Jepang biar melatihnya enggak dipretelin diem-diem sama emak-emak biar anak gadisnya buru-buru nikah Syahrini Reno satu atap jadi begitu Oke berikutnya ada tweet dari Naila Syahrini nikah di Jepang biar nggak usah masang janur terutama potongan kardus digantung tulisannya Rini Syahrini dan Eno Reno di depan gang hmm bentar 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 Oh mungkin udah mainstream udah biasa kali ya itu ya pengennya yang beda jadi ya ke Jepang deh oke lah lumayan lanjut oke kemudian ada ekal Syahrini nikah di Jepang karena kalau nikah di Indonesia nanti yang dipajang foto dia nunjuk-nunjuk awan memang apanya yang aneh kalau nunjuk awan bentar 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 kita cari dulu priwet menunjuk awan Oke ini dia hmm kita lihat yang lain Oh emang aneh sih ya emang nggak salah cuman gimana gitu ada Dela Agustia Syahrini nikah di Jepang soalnya kalau nikah di Indonesia takutnya lagi acara ada yang teriak misi soto panas soto panas aduh imajinasinya tinggi amat ya oke oke siap-siap-siap lumayan lumayan ada lagi dari deterjen bubuk Oh ini bentuknya dialog ini kita nikah di Jepang aja ya kenapa emang Jepang dingin kita nggak bakal ah ngelangin Jepang dingin kita mbak ah Jepang dingin kita nggak bakal lihat emak-emak nyobekin kardus aku buat kipasan nanti hmm hmm udah aja nih ada mutianah la alidehi Syahrini nikah di Jepang soalnya kalau nikah di Indonesia takut nginjek piring yang ditaruh dibawah kursi abis kelar makan ya bener juga sih soalnya kebiasaan buruk orang-orang Indonesia kalau makan ditaruh-taruh sembarangan gitu sih good 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 mantap kita lanjut lagi ada ekal Oh yang tadi ini masih sama nih Syahrini nikah di Jepang karena kalau nikah di Indonesia nanti kipas angin hejatanya ditutupin anak kecil sambil teriak-teriak oh iya iya pam 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 nah itu dia contohnya anak siapa itu nggak tahu dah aduh oke lanjut ada kazuto Syahrini nikah di Jepang soalnya di Indo doa mantan tersakiti sering terkabul waduh ini sih bahaya itu kayak si Luna Maya itu mantannya itu wah nah mungkin kayak gini nih contoh doa mantan yang terkabul kelihatan ya 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 NANI? OMAE WA MOU SHINDEYU Menikmati banyak bunga-bunga Dan aku mau bawa buat si ini Oke teman-teman itu dia tadi Sebenarnya sih masih banyak lagi ya Cuman waktunya itu takut kepanjangan durasi ya Oke lah berhubung perut saya juga sakit Jadi ya segitu aja sih Selamat buat Cahar ini yang udah menikah Semoga cepat diberi ngomongan Dan turut berduka bagi penggemarnya sih ya Kalau saya sih biasa aja sih Oke lah daripada kebanyakan bacot segitu aja dulu Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa klik subscribe Dan semoga ada teman-teman menyenangkan Sehat selalu dan tetap semangat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.